ini part yang kedua, dibongkar, kita bongkar yang tutupnya ini ya, perhatikan baik-baik tutupnya ini, tetap dia memakai 5 ya teman-teman ya pak, perhatikan ini ini lem kemarin yang saya pakai luak wet coffee itu nah, coba lihat, sangat kuat nah, tujuan sekarang saya ingin membongkar tutupnya dan rencananya akan di-perti semua ini teman-teman lihat ya, kalau perhatikan kita bongkar dulu timahnya ini kita bukuk-bukuk supaya timahnya bisa turun ya setelah itu, tinggal kita membalik selamat, kayak yang tadi kita lepas dulu timahnya supaya meleleh terus, kita perdirikan radiator kita perdirikan begini tujuannya untuk sama kita bongkar timahnya kita bongkar timahnya ini ya guys ini yang timah ya kita bongkar nah, begini ya kenapa harus pakai ini karena ini mempermudah timahnya supaya cepat meleleh panas terus ya teman-teman panas terus ya Selamat? panas terus ya Kalau dilihat Batikan Timanya mulai turun Sebenarnya Udah kok teman-teman Udah kita mengejar Dan tolongkan saya simak Baik-baik video saya Supaya kalian lebih cepat Mempelajari Car membongkar radiator Terima kasih telah menonton! Nah Lalu sudah ini Kita bongkar timahnya Tinggal kita balik Radiatornya Sama kayak yang tadi ya Kita korok dulu pakai Kawat ya Teman-teman Lihat Perhatikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama kayak tadi ya Tinggal buku-buku lagi supaya mempermudah timahnya jatuh ke bawah perhatikan perhatikan jatuhnya timah lihat teman-teman perhatikan ini sudah mau lepas tutupnya yang sebelah sini sudah terlepas coba dibalik yang sana kan sudah terlepas coba lihat perhatikan lagi perhatikan ya lihat ini sudah terlepas tuh lihat kotorannya ini kotoran radiatornya ini teman-teman di dalamnya ini contohkan kotorannya ini yang membuat radiator buntu akhirnya terjadi indikatornya naik lihat ini kotorannya ini menutupi lubang-lubangnya ini lubang playnya ini ini banyak karena silikon ini teman-teman makanya makanya ketika kita memasang selang radiator ketika kita memasang selang radiator jangan memakai lem silikon ya ini ini hasilnya begini ini jadinya tertutup lihat oke teman-teman ini video part kedua tunggu video yang part ketiga saya akan membongkar saya akan membongkar bagian bawahnya ya bagian bawahnya ini kenapa saya bongkar sekalian kenapa saya bongkar sekalian supaya kita membersihkan radiator ini betul-betul maksimal ya betul-betul maksimal kita bongkar oke tunggu di video selanjutnya part ketiga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih